Ustaz saya mau bertanya Apakah syariat membolehkan kita mempelajari ilmu telepati Ustaz? Tapi bukan dengan cara gaib Akan tetapi dengan cara yang ilmiah Apakah ilmu telepati secara ilmiah itu halal Ustaz? Terima kasih Ustaz Ya jadi kalau kita baca ya keterangan tentang telepati ini Telepati ini adalah sebuah keterampilan boleh dikatakan begitu Yang menyebabkan seseorang itu ngerti dan mengetahui tentang pikiran seseorang Atau perlakuan seseorang dari tempat yang jauh Maka kita katakan dalam surah 6 ayat 65 Qul man la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghayba illallah Tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib pun Di langit sana dan di bumi di sini Kecuali hanya Allah SWT Itu tentu kalau orang yang mengatakan saya di sini Tapi karena saya punya ilmu telepati Ini kan bahasa yang lebih santun lah Biasanya orang mengatakan indera ke-6 Indera ke-6, indera ke-7 mungkin ya Nah ini kan dia mengetahui seseorang yang jauh dari dirinya Yang disebut dengan ilmu telepati dari mana dia tahunya Kalau memang dengan kita sekarang ini teknologi yang sudah maju Karena dia bisa umpamanya video call Bisa ini itu soal lain lah Itu kita bisa akui walaupun jarak jauh kan dengan kecanggihan teknologi Kecanggihan teknologi itu seolah-olah kita jadi dekat Ini kan telepati ini memang dia hanya dari pikiran dia gitu kan Dari dia khusyuk bersemedi gitu Lalu dia membayangkan apalah dibaca gitu kan Sehingga orang yang kejauhan sana dia tahu bagaimana keadaannya Dan ini tentu adalah terkait dengan mengaku-ngaku mengetahui yang gaib Dan ini bisa berbahaya dan bisa mengancam keimanan seseorang Maka Nabi SAW juga Allah SWT itu mengabadikan Mengabadikan apa yang terjadi kepada Nabi SAW Kata Nabi SAW Kalau seandainya aku tahu tentang yang gaib Aku akan memperbanyak kebaikan Dan tidak akan ada keburukan yang menimbahku Tapi apa yang terjadi Nabi SAW tidak ada Tidak mengetahui yang gaib Kecuali yang disampaikan Yang diajarkan oleh Allah SWT Apalagi kita manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu dari manapun Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika kalung Ibu Nda Aisyah hilang Beliau tidak mengetahuinya Tidak mengetahuinya Dan itu yang menjadi sebabkan turunnya ayat tayammum Ternyata disampaikan oleh Allah SWT melalui Jibril bahwa Kalung Aisyah radiallahu ta'ala anha ibunda kita itu Ternyata di bawah ontak yang lagi duduk Baik, jazakumullah khairan Mudah-mudahan kita bisa memahami semuanya